Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku dimanapun anda berada jumpa kembali dengan goodjob channel kali ini goodjob channel akan memberikan tip dan trik sederhana yaitu bagaimana caranya mengganti LCD kemudian membuka baterai sekaligus juga kita akan coba belajar bagaimana cara membuka papan charger untuk Oppo Realme 8 Pro atau RMX3081 jadi lebih dikenalnya adalah Realme 8 Pro seperti biasa kita akan coba buka lewat backdoor nya seperti yang terlihat pada video kali ini kebetulan handphone ini jatuh lagi naik motor kemudian jatuh sehingga apa boleh buat LCD nya pun pecah tidak bisa dipergunakan lagi mau tidak mau harus diganti dengan LCD yang baru nah seperti ini contoh sederhana membuka backdoor dari realme 8 Pro nah ini sudah terbuka backdoor nya kemudian langkah selanjutnya seperti biasanya kita akan buka baut-baut yang ada di penutup mesin atau tulangnya Hai sengaja gambarnya kucok channel percepat untuk mempersingkat durasinya ya seperti ini kemudian disitu ada pelindung dari kamera ini ini hanya tempelan biasa jadi bisa kita lepaskan dengan mudah nah ini sudah mulai masuk untuk membuka pengaman mesin atau tulangnya setelah kita backdoor dibuka dari awal kemudian baut-bautnya terbuka langkah selanjutnya adalah membuka pengaman mesin bagian belakang nah untuk langkah selanjutnya kita akan coba lepaskan pengaman baterai atau soket baterai sekaligus kita belajar disini bagaimana cara melepas baterai realme 8 Pro seperti ini caranya cukup mudah sekali tinggal ikuti eh tutorialnya nah seperti ini sudah terbuka baterainya kemudian kita lepaskan dari tempatnya nah ini baterai sudah terbuka artinya untuk melepas baterai oke caranya juga hampir sama dengan Oppo Oppo yang lain cukup sederhana saja kemudian kita akan lepaskan LCD nya namun LCD realme 8 Pro berada atau soketnya ada di bagian papan charger otomatis kita akan buka papan charger nya seperti ini bisa anda saksikan di situ ada soket-soket soket penghubung atau fleksibel penghubung antara mesin atas dengan mesin bawah yaitu papan charger dengan mainboard kemudian kita buka dari samping sebelah kanan bawah nah ada juga disitu adalah pengaman atau sidik jari ya disitu ada sidik jarinya kemudian kita lepaskan antena nah disitu ada antenanya nah ini sudah sudah terlepas papan charger nya langkah selanjutnya adalah kita akan melepaskan LCD yang melekat atau menempel pada mesin caranya sangat sederhana kita persiapkan alatnya seperti ini tinggal congkel bagian bawah dan ikuti seperti yang ada di video kita kali ini nah ini tinggal kita angkat kebetulan LCD nya sudah retak-retak ya jadi alangkah baiknya kita alasi dengan mungkin tisu atau mungkin ada yang lain untuk menghindari retakan-retakan kaca agar tidak menempel pada jari-jari kita dan ini sudah terlepas LCD dari Realme 8 Pro nah langkah selanjutnya adalah kita akan pasang LCD yang baru sebagai penggantinya namun sebelum itu kita akan coba pasang kembali baterainya baterai Realme 8 Pro kebetulan ini sudah 5G ya jaringannya sudah 5G sehingga ini sangat lancar untuk berinternet riah terutama bagi penggemar game ya dan ini cara memasang baterainya cukup sederhana setelah itu kita akan pasang LCD nya ini LCD yang baru yang baru saja good job channel persiapkan sebelum kita pasang kita lepaskan mungkin disitu ada segel kemudian ada beberapa hal yang harus dibersihkan agar nanti ketika terpasang tidak mengganggu kesempurnaan atau presisi dari LCD nya nah langkah selanjutnya adalah kita akan coba buatkan atau kita kasih lemnya pada mesin atau frame dari Realme 8 Pro ini ya jadi memasangnya juga seperti ini kita kasih lem sesuai dengan warna LCD nya mungkin hitam atau mungkin ada yang warna putih jadi kita sesuaikan warna lem dengan warna LCD nah seperti ini ketika lemnya sudah sudah dirasa cukup dan sudah bisa dipasang maka akan segera good job channel pasang kita tekan-tekan sebentar jangan terlalu keras ya karena ini rentan sekali pecah kemudian langkah selanjutnya setelah LCD terpasang kemudian ada elemen-elemen lagi yang memang harus dipasang ulang salah satunya adalah papan charger yang disitu ada fleksibel mesin atas kemudian fleksibel untuk LCD juga kemudian ada fleksibel yang berfungsi untuk fingerprint atau sidik jarinya nah sekarang kita coba good job channel coba pasang semuanya baik dari fleksibel atas kemudian fingerprint kemudian soket LCD nya nah sahabat ku sekarang sudah terpasang dengan sempurna langkah selanjutnya adalah kita akan hidupkan handphone yang tadinya pecah karena terjatuh dan sekarang sudah mulai menyala tinggal kita coba nanti masuk ke menunya seperti apa ini sudah mulai menyala dan sudah mulai masuk seperti ini dan handphone sudah berhasil dinyalakan dengan sempurna kita akan coba iya dan hasilnya sangat memuaskan oke terima kasih sahabat ku telah menyaksikan video singhat ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh